Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga teman-teman kesemua di luar sana, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat Semoga selalu dimudahkan segala urusan dan juga selalu dilancarkan untuk mencari rezeki Di sini saya akan membagikan sebuah amalan-amalan Dimana amalan itu bisa untuk menarik rezeki kita Yang asalnya terkurang menjadi lebih baik atau lebih Rezekinya ditambahkan oleh Allah SWT Rezeki itu bukan karena uang saja, banyak rezeki Kesehatan juga rezeki, ada yang memberi berkat, nasi juga rezeki Jadi bukan hanya uang saja yang dibuat rezeki Rezeki adalah banyak Dan ini saya berikan amalan-amalan agar hidup kita semakin maju Yang asalnya kekurangan bisa cukup Yang pertama kita sering-sering sholat Tuhan Dan yang kedua Sering-sering membaca surat al-wakiyah Dan yang ketiga Selalu memperbanyak membaca istighfar Apalagi setiap kerja Yang kerja Selalu membaca istighfar dalam hati Astagfirullah Selain melembur dosa Juga mendatangkan rezeki Rezeki bisa barokah Di dunia awal akhir Dan apabila ada rezeki sedikit Misalkan mempunyai uang sepuluh ribu Dan kita melihat Ada seorang fakir atau anak yatim Atau orang miskin Kita berikan setekah Seikhlasnya Nanti akan Dikembalikan oleh Allah SWT Salah rezeki yang lebih dari Yang kita berikan pada Orang tadi Atau Anak yatim Dan yang keempat Yang kelima ya Dan yang kelima Selalu Menjaga silap rohmi Dari sana Family Keluarga Selalu menjaga Tidak ada Berantem Atau hal-hal yang Membuat Rezeki kita Menjauh Dan yang ke enam Selalu diingkir malam Selalu diingkir malam Siangnya selalu Berusaha Bekerja Mencari pekerjaan Misalkan Seumpama Belum punya Pekerjaan Berusaha Mencari Kerjaan Dan malamnya Selalu diingkir Minta ampun Pada Allah SWT Dan minta Rezeki Kepadanya Karena Allah Adalah Maha Pengasih Dan Maha Penyayang Semua Hambanya Dan Allah Paling Menyukai Orang yang Suka Memohon Meminta Jadi Siangnya Kita berusaha Jika belum punya Pekerjaan Kita Berusaha Mencari Pekerjaan Dan malamnya Selalu Dikir Dan yang ketujuh Sering-sering Solawat Membaca Solawat Nabi Selain Mendatangkan Rezeki Itu juga Mengurangi Dosa-dosa Yang kita Perbuat Sehari-hari Dan Selain itu Yang nomor Delapan Sering membaca Albu Dengan amal Delapan Ini Jika kita Bisa Selalu Rutin Setiap Hari Dipastikan Diyakinkan Allah Akan Merubah Diri kita Menjadi Lebih Baik Dan Lebih Apa yang Kita Ininkan Dan Apabila Kita Mau Mengamalkan Delapan Amalan Ini Yang Pertama Selalu Solat Tuhan Dan Membaca Surat Al-Waqiyah Dan Juga Membaca Iksdifar Dan Selalu Sedetak Kepada Anak Nyatim Apabila Kita Sudah Mendapatkan Rezeki Dan Selalu Menjaga Silaturoh Sesama Keluarga Sahabat Sanab Family Dan Apabila Kita Baik Sama Sesamanya Sama Siapapun Akan Mudah Kita Baca Dan Juga Selalu Pikir Malam Dan Juga Yang Terakhir Sering Membaca Al-Waqiyah Jadi Amalan Amalan Ini Bermanfaat Dan Saya Doakan Bagi Yang Menonton Video Ini Dan Like Subscribe Semoga Berkah Dan Saya Doakan Apa Yang Anda Imbinkan Dan Apa Yang Anda Harapkan Secepatnya Segera Tercapai Dan Dibidikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Didengar Doa Kalian Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Dari Sini Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Dan Salam Sehat Semoga Kedepannya Kita Akan Lebih Baik Wassalamualaikum